Pertambangan di Desa Batu Beriga, Kecamatan Lubuk Besar, dan di Kolong Kenari, Pungguk, serta Merbuk di Kecamatan Koba, Bangka Tengah, mendapat perhatian khusus DPRD Bangka Tengah. Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus, angkat bicara. Ia berharap pertambangan timah di Bangka Tengah bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait rencana pertambangan di Batu Beriga yang mendapat penolakan keras dari warga setempat, Batianus meminta pihak PT Timah dan warga dapat menahan diri serta duduk bersama, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Sementara untuk kawasan Kolong Kenari, Pungguk, dan Merbuk di Kecamatan Koba, ia meminta warga sekitar bersabar hingga status perizinannya keluar. Kami berharap kedua belah pihak, baik itu PT Timah maupun masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adama di Desa Tiga untuk menahan diri, sehingga ini tidak terjadi konflik. Kami berharap menahan diri dan PT Timah mempunyai ruang untuk diskusi. Mungkin ada solusi-solusi yang diberikan sehingga apakah ini bisa dilakukan penambangan atau bisa ditundang ke lain hari nanti. Klimerbuk, Kenari memang beberapa kali disuka dilakukan oleh pemerintah-pemerintah, 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 pemerintah-pemerintah. Tentu kami berharap ya melegalkan bersabar saja masyarakat, tunggu sampai ilegal, kerjasama dengan PT Timah melalui kooperasi atau badan misalkan lainnya. Jangan membiasakan diri bekerja secara ilegal. Sektor pertambangan yang menjadi salah satu andalan masyarakat Bangka Tengah diharapkan benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Di sisi lain, suara warga batu beriga yang menolak tambang karena khawatir pencemaran laut akibat penambangan timah bisa mematikan mata pencarian mereka sebagai nelayan juga harus didengar pemerintah. Doni Wijaya melaporkan dari Bangka Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.